Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dia bisa melalui internet maupun satelit dan program si Idunet itu materi pembelajarannya bisa terdistribusi ke titik-titik di mana USPCC itu berada Sehingga mahasiswaannya bisa berkumpul di titik-titik yang apakah di Sulawesi Utara, apakah di Sorong, apakah di NTT, apakah di Kalimantan Timur, atau di Aceh Jadi jarak sudah bukan jadi masalah sehingga cuma kita tidak bisa salaman sama mahasiswanya Tapi mahasiswa bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa bertanya dengan forum, dengan chatting, dengan SMS maupun dengan pola-pola yang lain atau dengan Facebook Sehingga interaksi terjadi antara beberapa titik tersebut Oke menarik sekali ya Pak ya mengenai persiapan yang sudah Bapak paparkan tadi Tadi Bapak menyinggung bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelatihan untuk beberapa universitas di bulan November ini ya gitu ya Pak ya Kira-kira siapa saja atau mana saja perguruan tinggi yang terlibat dan pesertanya serta materi yang akan dibawakan nanti apa gitu Jadi persiapan kita, kita akan mengundang sekitar 29 perguruan tinggi ke Jakarta selama 2 hari Antara tanggal 25, 26, 27 Untuk kita ajak bersama dan kita seleksi bersama dari 29 perguruan tinggi ini Mana yang bisa kita konsorsiumkan, mana yang bisa kita satukan untuk melatih guru-guru, dosen maupun subkampus yang ada di regional mereka masing-masing Peserta pelatihan di perguruan tinggi ini, kita akan coba kembangkan dalam 3 minggu yang akan datang Atau sebelum akhir tahun ini, sekitar 20 lokasi Di mana pesertanya adalah teknisi dari kampus, kemudian juga teknisi dari USBJJ, guru dan dosen Di mana dalam pelatihan ini, prioritas utama kita adalah pemantapan jaringan kampus utama dan USBJJ Jadi bagaimana broadcast atau transmit semua file dari kampus utama atau sampai USBJJ ini Apa yang, kendala-kendala apa yang perlu kita antisipasi atau kita siapkan Dan kemudian pada pelatihan di perguruan tinggi ini Kita minta atau kita wajibkan dosen pengajar PVP Wajib mengembangkan e-pembelajaran atau e-materi untuk program-program PVP yang sekarang sudah dalam proses penungkasannya Kemudian juga kita ingin mengembangkan, mengajak semua kampus utama menyusun program dan jadwal satu tahun ke depan Apa saja yang harus disiapkan, mata pelajaran apa yang harus disiapkan, kita buat buku bantuan, pembelajaran dan sebagainya Kemudian dalam pertemuan itu juga kita harus sepakati Jadi perguruan tinggi ITB dengan USBJJ mana? Mana yang diajar di kampus, mana yang diajarkan pakai streaming Kemudian mana yang dengan blended learning ada di USBJJ-nya Sehingga pembagian tugas ini kita sepakati bersama Kemudian juga materi pelatihan dapat diunduh di PVP.net untuk informasi yang lain Tapi juga kita siapkan di Indonesia PVP, WordPress.com maupun di Slashare.net atau TAPI 2010 Dan harapan kami yang dari subkampus atau dari unit sumber belajar jarak jauh Ini terutama yang dari SMK atau dari industri atau dari lembaga lain Kita minta mereka mengembangkan produk-produk SMS tipe B dan C yang berlaku untuk siswa maupun untuk guru Sehingga selain perguruan tinggi yang dapat peluang untuk mengembangkan sistem baru Kita minta juga sekolah-sekolah atau industri maupun lembaga lain yang bergabung dengan sistem ini Kita sharing semua teknologi yang kita develop bersama, kita kembangkan bersama Supaya pembelajaran lebih cepat masuk penetrasinya ke dalam titik-titik di mana ada siswa, ada guru, ada karyawan yang ingin belajar lagi Ada ibu burma tangga atau siapapun juga yang mau belajar Dan kemudian USBJJ ini kita wajibkan untuk mengembangkan materi E pembelajaran bersama perguruan tinggi pengampu Jadi merupakan gabungan dari LMS, Moodle, SMS, PowerPoint, suara dan sebagainya seperti yang semacam ini Tapi harus lebih kaya lagi pengayaannya sehingga dengan pembelajaran memanfaatkan sistem ini Seseorang yang mandiri kita harapkan akan mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru, kompetensi yang terbaru Yang memang diperlukan oleh industri maupun end-usernya atau pengguna utama Dan petunjuk untuk pembuatan imatri pembelajaran dapat juga diunduh di pvp.net atau indonesia pvp.wordpress.com atau stansar kata tabi 2010 ini sendiri Dan untuk kegiatan evaluasi ini kita harapkan perguruan tinggi maupun USBJJ bisa melaporkan dari kegiatan ini Dilaporkan melalui blog masing-masing perguruan tinggi atau USBJJ dan nanti tim kita akan mendampingi Bapak dan Ibu Ibu selama 5 hari di 20 lokasi ini Kemudian bisa berinteraksi, memberikan informasi-informasi yang terbaru apapun yang terjadi di sana Dan kita bisa sharing materi-materi pembelajaran maupun sharing daripada pengalaman kemalangan pada satu daerah yang internet aksesnya bagus Internet aksesnya tidak kurang bagus ataupun juga masalah listrik dan sebagainya Dalam kesempatan ini kami ingin berpesan ayo berbagi materi pembelajaran untuk kemajuan anak-anak kita Siapa lagi yang bisa memajukan anak-anak kita kalau bukan kita-kita semuanya Dan ayo kita tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM di kabupaten atau kota Anda melalui pendidikan jarak jauh yang sering kita kembangkan bersama Dan ini merupakan salah satu alternatif peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kita Terima kasih Bu Alin, inilah yang bisa saya memberikan pada penjelasan saat ini Baik, terima kasih banyak Pak Gatot, saya yakin ini pasti informasinya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu audience kalian Demikian Bapak Ibu, terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh